Ajaibnya, hanya satu orang yang terluka ringan setelah sebuah kereta menabrak gedung di ibu kota Pilandia. Menerjang gedung stasiun pusat di Helsinki dengan kecepatan 30 km per jam. Rem yang rusak diperkirakan menjadi penyebab kereta lepas dari gandengannya. Khaled Taflinen menjelaskan dari tempat kejadian. Mereka menjalankan keretanya, dan kira-kira 200 meter dari stasiun, mereka mengetahui bahwa remnya tidak berfungsi. Lalu tiba-tiba gerbong-gerbong ini terpisah dan menabrak gedung stasiun tanpa bisa dihindari. Kereta dalam kota ini tidak berpenumpang. Setelah kejadian itu, Holiday Inn Hotel dan kantor dari Ernest Yang dievakuasi demi keamanan. Tepat di atas tempat tabrakan ada sebuah hotel yang kami kosongkan. Di sampingnya ada kantor. Situasinya telah dikendalikan. Yang harus dilakukan selanjutnya adalah menyelidiki apakah gedung diatasnya akan runtuh jika keretanya ditarik keluar. Lalu lintas di sekitar stasiun Helsinki akan mengalami hambatan. NTD News melaporkan.